yuk teman-teman selamat datang welcome back to channel kelas invest kali ini hari ini mau membahas request dari teman-teman yang komen di channel YouTube saya yaitu xfp5 tetheringnya xsp-usd tipe ada teman yang mempengen bas-bang bas xfp dong Oke coba kita bahas sekilas tadi saya lihat xfp sudah hampir mau menyentuh ini at hanya yang kemarin ya yang pertama ya ya sekarang di kisaran 4,7 hati hanya $5 Mungkin setelah video ini di-upload ini sudah menembus at hanya sekarang 4,9 saya lihat tapi yang terpenting adalah gimana pergerakan setelah at hanya mau kemana dia gitu Coba kita sekarang bahas di mana di sini di BNS review ada Oh nggak ada tanah panahnya nih simbolnya Coba kita ke sini aja deh oke teman-teman kita lihat ya uh dia sekarang sudah ke 4,9 dollar barbat sekitar lagi pasti di ATH dan itu pasti ATH Oke men selamat bagi kemarin sudah hold di sini atau di sini atau dimanapun Oke tapi kalau baru di sini enggak apa-apa enggak masalah ketika dia koreksi beli lagi benarkan manajemen teman-teman Oke jangan langsung beli semua terus jadi manajemen itu itu manajemen itu ya apa namanya juga di ini apa namanya juga diberhitungkannya seperti contoh gini jadi oh SFP murah nih mau beli banyak yang apa-apa beli tapi sisakan sedikit cash buat kalian gitu loh jadi ketika koreksi kalian bisa ini apa namanya nambah muatan lagi gitu loh contoh contohnya gini misalnya kalian sini kalian sini kalian enggak Wow beli di pucuk nih Padahal Yes Padahal masih ada pucuk lagi di sini ikan koreksi bahasnya bisa bisa apa namanya bisa buat akumulasi kalian gitu loh nah ketika candle merah ini turun dan selanjutnya ada kender perlawanan hijau itu baru kalian bisa untuk melakukan pembelian kembali kalau misalnya masih merah terus seperti ini merah-merah merah jangan nantunggu ketika sudah apa namanya setwi seperti ini baru bisa ya daijo ini udah baru bisa akumulasi ini ya ini daijo berarti ada perlawanan oke teman-teman lanjutnya kita coba ulas SFP secara singkat dan jelas oke di sini secara sekilas itu sudah membentuk cup and handle cup and handle ini cup ada handle-nya ya cup and handle Coba kita gambar bareng-bareng Oh ini setelah lagi sudah ATH ini dia nggak apa-apa nggak masalah kita sekarang membahas ini aja dulu ya biar teman-teman ngerti dan paham sekaligus menambah pembahasan kita sama-sama sharing disini Bro tenang aja Bro oke ini capnya nggak mirip-mirip aman nggak apa-apa yang penting ini membentuk sebuah cap ini saya gambarnya resistennya ya sini ya terus kita buat disini kalau kita lihat ini kan kita bisa gambar Oke terus kita coba gambar nih nah ini kan gambar simpel tahu dibutang membuat suatu peterno triangle peterno ini kan ada ini kan ada pergerakan mantul mantul lagi mantul akhirnya begini record dan kita sudah menembus Althea yang baru atau yang baru $5 ya berjalannya $5,082 sekian Oke teman-teman selamat yang bodoh hold Oke jadi udah tempat stand sekarang kepergerakannya kalau kalau coba saya analisa ini nih ini kita coba analisa ya kita analisa Oke dia bisa gini oke ini kan coba kita tambahin stochastic kemungkinan membuat ini dulu sebuah retest dulu ya bisa jadi retest disini juga bisa nih tes baru baru dia bergerak ke kawasan $6 lah ya terus kemungkinan kedua juga bisa gini teman-teman jadi dia tuh apa namanya dia itu break lagi menembus resistant yang yang dibuat baru baru diaritas dulu atau enggak diaritas dulu membuat area konsolidasi disini baru dia baru melanjutkan kenaikan kenaikan untuk membuat apa naiknya harga baru disini ya kemungkinan juga begitu mungkin targetnya yang realistis di sekitar $6 sini ya target realistis itu coba kita target realistis di enam dolar mungkin disini mungkin target realistisnya Oke teman-teman sekian dulu dari analisa saya di xfp semoga bermanfaat like comment juga ada saran-saran yang lain Oke teman-teman jangan lupa terus dukung channel ini karena saya akan mau mengadakan giveaway untuk 1000 subscriber pertama terus dukung channel ini ya kritik saran-saran saya tunggu Oke teman-teman terima kasih ya daaah selamat menikmati selamat menikmati